Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan adik-adik anda di rumah? Jumpa lagi di acara kita, acara kesan kita setiap minggunya yaitu Anak Ceria. Nah kali ini masih bersama karya ceria-ceria di sini dan kita juga sudah kedatangan teman-teman dari SD Negeri 3 Kota Bengkulu. Oke teman-teman yang ada di rumah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan dulu dengan teman-teman di sini. Oke siapa namanya? Kelas berapa? Kelas 4. Selanjutnya? Alpi kelas berapa? Kelas 5. Selanjutnya? Sipa kelas berapa? Kelas 4. Sebelahnya? Kelas? Kelas 4. Belakang? Kelas berapa? Oke sudah siap menggambar hari ini? Oke peralatan sudah siap semua ya peralatan gambarnya. Nah untuk pemirsa yang ada di rumah, siapkan alat gambarnya karena hari ini juga karyo akan mengajarkan tentang cara menggambar dan sesuai tema kita hari ini. Nah untuk tema kita hari ini yaitu teman-teman kita akan menggambarkan tema tentang kartun atau ilustrasi ya. Jadi ilustrasi itu merupakan imajinasi atau hayalan dari kita sebagai yang membuat gambar atau senimannya. Nah kemudian kita tuangkan dalam bentuk gambar. Misalnya dari kartun yang kalian ketahui apa contohnya? Spongebob. Apa lagi? Upinipin katanya. Apa lagi? Doraemon. Nah ada banyak ya. Untuk teman-teman yang di rumah mungkin juga punya kartun-kartun kesayangan yang beda-beda. Nah disini kita kan buat kartun tapi versi kita sendiri. Jadi kartun ini belum ada sebelumnya dan kita ciptakan sendiri. Nah untuk hari ini tema kita adalah kartun imajinasi dengan tema yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Disini suka makan sayur ya? Oke contoh sayur apa? Pisang, brokoli, sawi, kalau buah-buah ada apel, ada jeruk dan sebagainya. Nah untuk pemirsa di rumah langsung saja siapkan peralatannya dan kita akan mulai menggambar dengan tema kita kartun imajinasi. Oke langsung saja teman-teman yang disini silahkan diikuti gambarnya. Nah kita sudah menyiapkan kertas disini dan kita usahakan seperti biasa kita mulai dari posisi tengah. Nah kalau mulai posisi tengah kita usahakan untuk membagi kertasnya sama besar dan kita akan mulai dari bagian objek. Oke silahkan diikuti gambar ini. Nanti adik-adik akan tahu ini gambar apa. Nah seperti itu dan posisinya benar-benar di tengah ya. Ini adalah jenis sayuran. Dia sayuran yang sering kita jumpai di sehari-hari. Warnanya hijau. Karena disini kita temanya adalah kartun. Jadi sayuran ini bisa seperti manusia. Ada matanya, ada kakinya, ada tangannya. Nah langsung saja kita buat bagian kaki. Nanti biar teman-teman penasaran ini gambar apa ya. Nah. Kalau sudah gambar kakinya, kita buat tangannya. Oke kita buat tangan satu lagi. Nah gambar tangannya sedang menyapa. Kemudian langsung saja kita buat bagian atas. Karena ini merupakan imajinasi dari sayur-sayuran yang kita kembangkan dalam bentuk gambar kartun atau ilustrasi. Kita buat rambutnya seperti ini ya. Oke teman-teman disini bisa lihat ini gambar kartun apa? Sayur apa? Sawi. Sawi. Oke. Sekarang seperti ini. Kemudian langsung bagian yang paling unik yaitu mata. Kita buat alisnya. Kita buat hidung. Dan juga mulut. Nah jadi gambar ini merupakan gambar hasil imajinasi kita ya. Kak Ryo juga disini mengimajinasikan sayur-sayur ini menjadi sosok kartun. Yang nanti bisa kita kasih nama sendiri. Jadi kita tidak hanya suka nonton Spongebob atau Doraemon. Tapi kita punya kartun sendiri yang bentuknya lucu-lucu. Seperti ini dari jenis sayur-sayuran. Nah teman-teman untuk gambarnya lucu ya. Ada kakinya, ada tangannya. Boleh diikutin. Ini bisa jadi rambutnya. Rambutnya keriting. Kemudian kita akan buat sambil teman-teman mengikuti gambarnya. Kak Ryo akan buat yang objek baru tambahan kecil. Dia biasa digunakan di dapur. Dia itu sebagai bumbu ya. Tangan rempah-rempah. Kita buat bentuknya seperti itu. Kita buat kakinya. Tangannya seperti ini. Nah. Baru kemudian kita buat matanya. Dan mulut. Nah. Kita buat seperti ini teman-teman. Karena dia bisa dikupas. Ada yang tahu gambar ini apa? Bawang. Kayak bawang ya. Tapi dalam bentuk kartun. Kalau bentuk aslinya ini ngeri ya. Kalau misalnya ketemu bawang di dapur. Tapi ada kakinya. Jadi kita ini menggambarkan kartun. Atau ilustrasi. Nah sudah ada dua jenis kartun. Ada satu sawi dan satu lagi bawang. Nanti teman-teman di sini bisa menyesuaikan warnanya apa. Misalnya warnanya mau merah atau hijau. Itu nanti disesuaikan. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi di sebelah sini. Ini kita masuk dia jenis sayur. Tapi dia bentuknya buah. Karnanya bisa oranye bisa kemerah-merahan ya. Ini dia mengandung vitamin C. Dan bisa di jus juga. Oke supaya dia menarik dan unik. Kita tambahkan kelopak bagian atas kepalanya. Kita siapkan tangkai dan juga sedikit daun. Nah inilah dia namanya buah toman. Nah teman-teman seperti ini dia bentuknya. Seperti ini. Nah jadi ini adalah buah tomat. Dia masuk walaupun dia buah. Dia masuk kategori sayur. Sebelah sini kita juga tambahkan. Tambahkan juga. Nah dia temannya yang warna merah. Kalau itu warnanya merah. Yang ini warnanya putih ya. Jadi ini masuk ke kategori rempah. Yaitu bawang putih. Nah dalam gambar ini juga. Karya juga mengajarkan tentang cara kita menyusun. Proporsi atau komposisi gambar. Misalnya disini ini besar. Ini kecil. Ini besar. Mungkin secara otomatis di sebelah sini. Kita harus ngimbangi dengan sebelah sini. Oke nah. Tapi sebelum kita lanjutkan. Untuk pemirsa yang di rumah. Sebelum kita lanjutkan menggambarnya. Kita saksikan pariwara berikut ini. Amin. Amin.